Halo semuanya, welcome to Cianipik Nah sekarang Cianipik ada di proyeknya Rans Prestige for Statement Ya di belakangku itu ya Itu adalah proyek Rans Prestige for Statement Jadi bagi teman-teman yang penasaran Tentang proses perkembangan proyek Rans Prestige for Statement Di penghujung tahun 2022 ini Hari ini tanggal 30 Desember 2022 Itu dia proyeknya Rans Prestige for Statement Semoga di tahun 2023 cepat jadi dan cepat selesai Kita bisa kesana, kita bisa jalan-jalan di proyeknya Rans Prestige for Statement Ini dia proses perkembangannya Yuk kita lihat yuk lebih dekatnya Ini lapangan sepak bola Ini rumahnya Dan sebelah sini adalah Ini ya Ini ya Ini masih hujan terus soalnya disini loh Bener-bener ini hujan terus pantai nakapuk ya Jadi ini licin sekali Bener-bener ini tanahnya lembek Ini ya Ini aku kesini hari Ini hari Jumat Tanggal 30 Desember ya teman-teman Hari Jumat tanggal 30 Desember Jadi seperti ini ya Ini nanti ini akan jadi megah banget ya teman-teman ya Wow megah banget ya Ini bangunan belakang udah pasang kerangkanya juga nih Ini kayak gini ya Ini lapangannya Ini ya Ini yang penasaran dengan proyek Rans Prestige for Statement Ini gardu listrik ini Ini gardu listrik ya teman-teman Ini gardu listrik Ini gardu listrik Kok ada disamping soalnya ini kan ditutup Kok ada disini ditutup Nih Aku disamping sebelah sini Nah ini lebih jelas banget ya teman-teman Ini Nah kalau kita video dari sini Dia jelas banget Ini jelas banget ya kan Jadi teman-teman bisa Memprediksi ini selesai tahun berapa Semoga saja tahun 2023 ini udah selesai semua ya Pembangunannya Dan Rans Prestige for Statement Segera dibuka Nih ya Semoga saja ya Semoga saja cepat selesai di tahun 2023 Nih ya Pembangunannya Ini hari Jumat tanggal 30 Desember jam 8 pagi aku kesini ya Nih jam 8 pagi Kondisi Kondisi lapangannya Itu ada pekerjanya Satu Tuh ya Mulai kerja Itu ya Lagi ngaduk-ngaduk semen Tuh lagi ngaduk-ngaduk semen Tuh kelihatan ada pekerjanya Ini hari Jumat tanggal 30 Desember jam 8 pagi Sudah mulai kelihatan pekerjanya Lagi ngaduk-ngaduk semen Tuh lagi kelihatan ya Lagi ngaduk-ngaduk semen Semoga saja cepat selesai tahun 2023 Tuh lagi ngaduk-ngaduk semen Ya teman-teman Ini kita gak boleh masuk Karena Ini ya teman-teman Safety ya Pokoknya pekerja yang boleh masuk Nih Nih Kalau dari jauh Ini dari dekat Tuh Itu ada pekerja lagi Tuh 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 Semangat Semangat Kerjanya Biar cepat selesai Proyek Raffi Ahmad Dan Rudy Salim Biar cepat selesai Biar kita bisa jalan-jalan Ke areal gedung Trans Prestige Sports Taman Karena ini ada mallnya juga Ada cafe-nya juga Ada restorannya juga Ada gedung olahraganya juga Ini ya teman-teman Nih Nih Tuh 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 Ya Suasananya Wih Ini sudah Ditanemin banyak pohon Gak bisa masuk Nih Pintu masuknya kan Disini ya Dulu ya kan Udah ditanemin Banyak pohon Pohon lebat Nih Ya teman-teman Nih Udaranya seduk banget Nih Ini pekerjaannya Proyeknya Kalau masuk Lewat pinggir juga Ternyata dia Tuh Kalau masuk Ternyata lewat pinggir juga Tuh Nih Oke teman-teman Sekian dulu review Dari aku Tentang proyek Rans Prestige Sports Statement Di penghujung Tahun 2022 Semoga Cepat jadi Di tahun 2023 Semoga Bermanfaat ya Buat teman-teman Yang penasaran Dengan Upgrade Proses Pembangunan Rans Prestige Sports Statement Semoga bermanfaat ya Teman-teman Jangan lupa subscribe Like Comment And share Bye-bye See you on the next video Pergembangan Proyek Rans Prestige Sports Temen Di bulan Januari 2023 Tentunya di bulan Tentunya Tentunya Pembangunan Abangunan Terima kasih.